Intro Salam bahagia dari saya Jarod Wijanarko Dari lembaga yang saya pimpin namanya Keluarga Indonesia Bahagia Saya mau bercerita mengenai perjalanan keluarga ke Papua Barat Kami memulai perjalanan dari Jakarta ke Papua Barat Dengan pesawat mendarat di Sorong Kami menginap di Sorong beberapa hari Saya memulai kegiatan dengan seminar di sana Justru pas hari Senin karena saya seminarnya Sabtu dan Minggu Kami pergi ke Waisai Jadi dari Sorong ke Waisai ini ada kapal besar Seperti kapal Pelni Tapi bukan Pelni Tapi sebagai bayangan itu memang kapal Bukan speed food Kapal besar ke Waisai Ini cukup murah Hanya kira-kira seingat saya waktu itu 200-300 ribu biayanya per orang Lalu di Waisai ini sudah ada hotel resort Yang harganya ya kejangkau Cukup murah Karena kalau hotel-hotel resort yang ada di wilayah Rajabat Wah itu justru harganya mengagetkan Karena itu resort-resort yang memang ditujukan untuk turis asing Dan dibuat eksklusif Supaya tidak terjadi perusakan pantai atau pencemaran ketika dibuat publik yang murah Tapi kita bisa merancang perjalanan yang tidak terlalu mahal Yaitu dengan cara kalau saya tidak ikut paket tur Sebenarnya paket tur bisa lebih murah sih karena bisa rombongan ya Tapi kami ingin eksklusif dan akrab Maka kami menginapnya di Waisai Kebetulan saya juga punya teman di Waisai Karena memang saya punya teman di seluruh Indonesia ini Lalu dari situ kami menyewa perahu Untuk berkeliling di kawasan Raja 4 Karena di kawasan lari Waisai ke Raja 4 ini Ada wayak yang sangat terkenal Yang pulaunya pentung-pentung-pentung Ada pulau pasir di mana pulau itu hanya kecil sekali Kita bisa keliling-kelilinginya dalam hitungan menit Sebenarnya kayak pasir yang muncul Tapi menjadi sebuah pulau yang kita bisa bermain di situ Masih banyak lagi tujuan-tujuan wisata di kawasan Papua Barat ini Yang pasti untuk snorkeling luar biasa Apalagi diving Nyelam ke dalam Terubu karangnya cakep saya tidak sampai diving Cuma snorkeling saja sudah bisa melihat Terubu karang dan ikan warna-warni yang wow Indah sekali Dalam perjalanan ke wayak Itu pun juga sepanjang jalan itu Sebenarnya sudah bagus pemandangannya Kadang kita memang sempat ada kayak ombak Satu jam dua jam pertama Karena itu cukup jauh dari Waisai ke wayak itu cukup jauh Tapi ketika kita masuk di arah ke pulauan Yang dimana banyak pulau-pulau Ada yang pentung-pentung-pentung Ada yang tengah berdiri Itu airnya tenang Sekali kayak kolam renang Waduh Ada lagi batuk gitu ya Yang tengahnya itu gerowong Jadi sengaja orang yang kami sewa perahunya Ini rupanya sudah sering mengantar turis Jadi dia tahu rute untuk lihat view-view yang terbaik Untuk masuk di celah batu itu Wah aduh Jadi emang menurut saya Indonesia ini Ya kalau saya pernah keliling dunia ini ya Ke Swiss, ke Belanda, ke Eropa, ke Australia, ke Amerika Berbagai macam destinasi wisata sudah saya kunjungi Tasmania yang terakhir bersama keluarga sebelum COVID Maka menurut saya Indonesia tidak kalah Lebihnya di luar negeri itu dimana-mana bersih sekali Maka kalau kita bisa menularkan dan mendidik bangsa ini Untuk budaya bersih Maka sebenarnya secara nature Ada Gunung Bromo, ada Raja Empat Jadi alamnya sendiri itu luar biasa Waktu saya ke Raja Empat Untuk sewa perahu itu memang harganya bisa dari 2 jutaan sehari Sampai 10 jutaan tergantung kita mau rute yang mana Sehingga kalau 3-4 hari di sana saja bisa 15-20 juta Untuk sewa perahu Makanya waktu itu saya punya akal Saya ngajak teman yang tinggal di Jayapura Pak Alex dan Ibu Jenjen Untuk pergi bersama-sama ke Raja Empat Dari Jayapura dia pergi ke Sorong Lalu kami pergi bareng-bareng Nah ongkos sewa perahunya bisa dibagi dua Apalagi sebenarnya kalau mau 4 keluarga Karena cukup Perahu itu bisa untuk 20 orang Sampai 25 orang bisa 4 keluarga Itu bisa jauh lebih murah Waktu kami ke Raja Empat Dan menikmati pemandangan yang luar biasa Tentu ini kami gunakan sebagai momen Untuk menciptakan relasi di dalam keluarga Saya memberikan tips untuk membangun relasi dalam keluarga Kali ini adalah Belajarlah untuk menikmati kebersamaan yang menyenangkan Karena anggota keluarga itu punya keunikan masing-masing Dan punya pekerjaan masing-masing Misalnya suami yang bisnis Dan memang sebenarnya tidak ada waktu untuk liburan Kalau bisa mungkin setahun sekali Tapi kalau saya ini kan setahun bisa beberapa kali Padahal saya juga bisnis Saya punya waktu sebelum bangkrut Usaha saya ada Iva, MLM, Iva Dasyat Ada sekolah animasi, HHK Animation Academy Istri saya mengurus TK, Happy Holy Kid Belum lagi saya ada LSP animasi Jadi usahanya banyak Kalau saya mengikuti pekerjaan terus Yang tidak ada waktu untuk keluarga Maka perlu mencari jalan tengah Misalnya ketika liburan keluarga Maka izinkan Anda harus memberi izin kepada pasangan Kepada suami atau kepada yang lain Untuk ada waktu-waktu Dimana dia akan telpon perusahaan Ngecek perusahaan Ketika suami misalnya lagi liburan Dia buka laptop di hotel Memang ada internet Jangan dimarahi Papa ini liburan kerjaan masih diurusin lagi Ini waktu buat keluarga Malah jadi berhantem Kan perusahaan harus diurus juga Kalau nggak gimana nanti dapat duit Untuk pergi biaya jalan-jalan Jadi harus fleksibel Misalnya liburan keluarga itu tidak berarti 24 jam liburan Kan ada 6-7 jam buat tidur Lalu mungkin istri anak tidurnya bangkannya siang Nah suami bangkannya lebih pagi Ngurusin kantor dulu Apalagi kalau memang ada hal yang penting Yang ini kalau nggak dikerjakan Malah kena penalti, kena klaim Jadi istri perlu mencoba juga Untuk memahami tanggung jawab suami Jangan sampai usahanya gagal Kena klaim Kalau kena klaim itu ruginya Berkali-kali lipat daripada biaya liburan Pernikahan tidak meleburkan Dua pribadi menjadi satu Masing-masing pribadi Masih sebuah pribadi yang punya tanggung jawab Harus bahagia Tapi kalau dia ngurusin pekerjaan terus Nggak sempat liburan Maka sebenarnya perlu belajar Untuk memahami Untuk fleksibel Untuk tidak kaku Kalau pun liburan Bukan berarti nggak boleh bawa kerjaan Tapi tidak liburan 24 jam kerjaan Nggak kan Jadi misalnya Waktu makan pagi ngobrol Makan siang ngobrol Lalu waktu anak-anak Pas lagi main air Mungkin kita Kalau memang nggak ada yang dikerjakan Ya main Tapi setelah itu Kita segera naik Mungkin cek perusahaan dulu Kan zaman sekarang ini Sebenarnya zaman yang Memungkinkan hal itu terjadi Kalau dulu kan nggak ada internet Nggak bisa Nggak di pekerjaan Sekarang kita bisa dari Bisa bekerja Apalagi zaman COVID-nya Ini work from home Tapi kita bukan work from home Work from the beast Bekerja dari gunung Dari pantai Dari raja empat Dari liburan Tapi ketika yang satu Harus mengerjakan Urusan-urusan pekerjaan Yang lain jangan marah Anak jangan marah Papa ini ngurusin kerjaan terus Atau orang kok jangan marah Kamu tuh liburan Ngobrol sama teman Ngobrol sama papa Makin dimarahi Makin nggak mau ngobrol Mau ngobrol apa dimarahi Akhirnya telpon teman Nah itu juga Biarkan ada waktu Untuk dengan temannya Istri dengan temannya Suami dengan teman Tetapi Tentu kita akan Berikan prioritas pada keluarga Ada hal yang penting Yang dilakukan Nikmati saja Kebersamaan itu Tapi juga berikan Setiap pribadi Untuk tetap melakukan Tanggung jawabnya Dengan demikian Liburan itu Tidak akan Terdistorsi Oleh pertengkaran-pertengkaran Kecil Papa nih Ngurusin kantor melulu Bisa kasih liburan Itu betul-betul liburan Malah jadi Malah jadi berantem Nggak usah ngomong begitu Kalau perlu malah Aku bantu doa ya pak ya Biar papa urusannya lancar Jadi Jadi teman yang baik lah Hidup ini kan perlu kebaikan Perlu kebersamaan Nah kalau Bikin-bikin pertengkaran Ya sudah berantem terus Liburan pun berantem terus Lama-lama males Liburan keluarga Karena itu perlu Kita belajar untuk tips Bagaimana menikmati Kebersamaan Secara menyenangkan Tips berikutnya adalah Fleksibel lah Di dalam Ancara dan program Misalnya Waktu saya mau keraja 4 Wah rutenya ini Ini dan ini Tiba-tiba cuaca Nggak bagus Atau kan kita bisa Lihat di ramalan cuaca Bahwa hari ini Di sana hujan Atau ombak besar Kita harus fleksibel Dengan pergantian rute Pergantian acara Cincel lah Cincel lah It's okay lah Atau misalnya Kita punya target Ini ya Waduh Satu hari ini Kunjungin ini Ini Lalu anak Pas di titik itu Senang banget Snowflake bagus Nggak usah di uber-uber Nah ayo cepetan Nanti kita nggak ada waktu Untuk yang berikutnya Ya berikutnya Snowflake-nya mirip lah Kalau di sini happy It's okay lah Karena memang Hidup itu harus Fleksibel Bahkan bukan hanya Di dalam liburan Dalam urusan Sehari-hari Kita perlu Adamannya Fleksibilitas Ya Kalau serbakahku Pecah berat Tempatah Membuat pertengkaran Jadi Dengan fleksibel Kita tambahkan Kita bisa mengucap syukur Dalam segala keadaan Kalau panas ya Bersyukur Jumuran kering Rujan Bersyukur Nggak usah nyerami rumput Jadi kita harus belajar Untuk mengucap syukur Menjaga suasana Sehingga dengan demikian Keluarga bersama-sama Suasananya menyenangkan Dalam suasana Yang menyerangkan Inilah nilai-nilai Moral Etika Karakter Dan juga Relasi Nilai karakter Itu bisa diwariskan Bisa ditularkan Satu dengan yang lain Sehingga Makin lama Suami istri Makin serupa Orang tua anak Anak makin mendekati Nilai-nilai orang tuanya Tapi juga Lewat Kebersamaan Yang menyenangkan itu Relasi Menjadi kuat Dalam relasi Orang tua bisa menesati anak Dalam relasi Suami istri Bisa berbagi Si hati Dengan baik Tanpa pertengkaran Mari kita membangun Relasi yang kuat Dalam keluarga Dengan menciptakan Momentum Untuk kebersamaan Yang menyenangkan Di antaranya Lewat Family Time Itulah inspirasi kita hari ini Salam bahagia Luar biasa Luar biasa Terima kasih telah menonton!